Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Arswandi kali ini kita akan membahas salah satu laporan keuangan sebetulnya sudah lama terbit di Bursa Efek Indonesia yaitu salah satu saham atau perusahaan sepak bola klub yang perusahaannya ini IPOC yaitu TT klubnya itu bernama Bali Unitive perusahaannya itu adalah Bali Bintang Sejahtera jadi laporan keuangan ini sebetulnya sudah rilis sejak tanggal 30 Agustus 2022 kita lihat laporan keuangan semester 2 ini rilis per tanggal 30 Agustus 2022 jam 17 atau jam 5 lewat 46 menit 0,59 detik itu sangat kolalik sekali datanya ini saya download dari dari halaman resmi Bursa Efek Indonesia jadi saya akan berbicara mengenai laporan keuangan semester 2 PT Bali Bintang Sejahtera oke bisa kita lihat disini ini direktur utamanya ada Pak ada Yabes Tanuri sedangkan direktur keuangnya ada Pak Yohanes adik bunyian Moniaga nah kita ke posisi aset teman-teman ya aset jangan lupa laporan keuangan ini dinyatakan dalam dinyatakan keuangan laporan keuangan disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain nah disini bisa kita lihat di aset di aset lancar di posisi kas dan setrakasnya saya tandain dulu nah pada tahun 2021 per tanggal 30 Desember itu laporan keuangan kas dan setrakas PT Bali Bintang Sejahtera ini sejumlah Rp193.678.917.314.000 sedangkan pada tahun 2022 per 30 Juni ini kas dan setrakasnya PT Bali Bintang Sejahtera ini atau Bali Sejahtera PT Bali Bintang Sejahtera ini Rp138.700.475.060 atau mengalami penurunan sejumlah 28,39% wow sangat signifikan penurunannya ya teman-teman ya bisa kita lihat total aset lancarnya juga mengalami penurunan aset tidak lancarnya mengalami kenaikan bisa kita lihat di total aset untuk total aset nya sendiri pada tahun 31 Desember 2021 ini sejumlah Rp761.442.000 Rp3.395.416 sedangkan pada tahun 2022 per Mr. 2 tanggal 30 Juni 2022 ini sejumlah Rp794.498.616.717.757 atau mengalami kenaikan sejumlah 4,4% ini disumbangkan dari total aset yang tidak lancar oke well untuk liabilitas sendiri liabilitas adalah utang bisa kita lihat utang disini ada utang usaha utang usaha terbagi menjadi dua utang berrelasi pihak ketiga dan utang lain-lain utang pajak beban akwal liabilitas kontrak nah kita langsung saja ke posisi total liabilitas nah bisa kita lihat memang total liabilitas jangka pendek ini mengalami kenaikan jangka panjang juga mengalami kenaikan apa bedanya liabilitas jangka pendek sama jangka panjang jangka pendek ini adalah utang yang harus kita donasi kurang lebih dari satu tahun sedangkan jangka panjang bisa di donasi lebih dari satu tahun lebih dari satu tahun pokoknya dia kalau untuk jangka pendek harus paling lama Oke, untuk total utang sendiri Pada tahun 2021 Utang yang dimiliki oleh PT Bisa singkat saja dengan bola Rp61.955.139.283 Sedangkan total edilitas pada tahun 2022 di semester 2 ini Sejumlah Rp69.389.460.140 Atau mengalami kenaikan 12% Wow, utangnya meningkat 12% Ini disumbangkan paling banyak Di total edilitas diantap pendek Untuk total ekuitas Ekuitas itu adalah model Yang dimiliki oleh perusahaan Nah, total ekuitas yang dimiliki oleh PT Bola ini Sejumlah Pada tahun 2021 Sejumlah Rp699.487.256.133 Sedangkan pada tahun 2022 Di semester 2 ini Sejumlah Rp725.567.159.617 Atau mengalami kenaikan Sejumlah 3,73% Jadi total ekuitasnya ini Mengalami peningkatan Nah, disini Yang setelah saya lihat COVID-nya bertambah Teman-teman Disini Terus Ada aset Aset yang dijual Jangan pendek Oh, ada tuh EPS yang jangka pendeknya juga Malah kenaikan Yang tadinya Hanya Rp158.000.000 Menjadi Rp725.000.000 Oke Untuk pendapatannya sendiri Bisa kita lihat disini Pendapatan PT Bali Di Menang Sejahtera ini Pada tahun 2021 Per 30 Juni Ini sejumlah Rp35.434.961.588 Pada tahun 2022 Per 30 Juni Pendapatan yang dimiliki oleh Bali Bintang Sejahtera ini Sejumlah Rp174.893.397.805 Atau mengalami kenaikan Sejumlah Rp394.000.000 Sangat signifikan ya teman-teman Tapi disini Harus kita Cross-check lagi Bahwa Ketika pendapatan Mengalami kenaikan Justru Beban operasi ini Membengkak juga Mengalami kenaikan juga Nah Untuk Pendapatan Bali Bintang Sejahtera ini Pada tahun 2021 Memang Rp35.000.000.000 Total utang Atau Beban operasi Beban operasi Teman-teman Kemudianlah beban Seperti biaya sewa Dan lain-lain Itu adalah Beban Beban operasi Yang dimiliki oleh Bali Bintang Sejahtera Seperti kita Membuat Bali ini kan Satu-satunya produknya Martendash Jual baju Jadi ada Beban yang harus Ketika baju Jual Rp50.000.000 Tentunya ada Biaya-biaya yang dikeluarkan Untuk membuat Baju itu Nah itu disebut dengan Beban operasi Nah Beban operasi Yang dimiliki oleh PT. Bali Bintang Sejahtera Ini pada tahun 2021 Pertanggal 30 Juni Rp67.040.152.864 Sedangkan pada tahun 2022 Dengan pendapatannya Naik signifikan Sejumlah 394 persen Ini Beban operasinya Justru naik juga Sejumlah Rp155.548.439.695 Sangat Ketika pendapatan naik Beban operasi juga naik Teman-teman Jadi untuk Laba bersih sendiri Bisa kita lihat Ditingi Laba tahun berjalan Nah Kita lihat Ini labah tahun berjalan Nah Laba tahun berjalan Yang dimiliki Oleh PT. Bali Bintang Sejahtera Ini pada tahun 2021 Per 30 Juni Itu Sejumlah Di Rp70.040.354.000 Rp1.224.000 Sedangkan pada tahun 2022 Per 30 Juni Rp25.508.947.989 Memang dampak Covid Kayaknya Bisa kita lihat Disini Justru Ketika pendapatan naik Justru Laba Tahun berjalan Laba bersih Menurun Terdikarenakan Beban-beban Yang dimiliki oleh perusahaan Beban operasi Dan beban keuangan Dan lain sebagainya Nah ini Untuk Laba tahun berjalan Sendiri Ini mengalami penurunan Sejumlah 63.58% Jadi Tidak ada Jaminan pendapatan Naik Dan labah bersih Laba bersih Laba yang didapatkan Perusahaan Setelah dikurangi oleh Utang-utang Beban-beban Dan lain sebagainya Yang pajak Oke Yang ingin saya Lihat disini Bahwa harga saham Harga saham Mula Tanggal 12 Oktober 2022 Per hari ini Mengalami penurunan Sejumlah 5,52% Untuk KPSR-nya sendiri 1,64 triliun Dari mana 1,64 triliun Menjadi 1,64 triliun Terus Yang ingin saya bahas Untuk Laporan keuangannya sendiri Kan rilis Bertanggal 30 Agustus 2022 Sedangkan Sekarang kan Tanggal 12 Oktober 2022 Ini Sejak rilis Laporan keuangannya PT Bali Bintang Sejahtera Ini Sudah mengalami Penurunan Saham Yang tadinya 392 Menjadi 274 Atau Sekitar 30,10% Turun Secara Persentase Sahamnya Jadi Atau Sekitar 118 Rupiah Mengalami penurunan Sangat Sektifikan Sekali ya Saham Bola ini Atau Bali Bintang Sejahtera Ini Nah Disini ya Saya juga ingin Memperlihatkan kepada Teman-teman Tanpa Menyudutkan Salah satu pihak Kita Sayangnya Berbicara Berdasarkan Laporan keuangan Nah Di posisi ini Pihutang ini Pihutang Apa yang memiliki Utang Pihutang Sebenarnya Kalau utang ini adalah Utang yang dimiliki Oleh Bali Bintang Sedangkan Kalau pihutang Itu berarti Pihak Lain Punya utang Punya utang Ke Bali Jadi Ternyata Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Atau biasa Ditingkatkan PTSI Ini Mengalami Atau Mempunyai Piutang Lain-lain Kepada Kepada PT Bali Bintang Sejahtera Ini Sejumlah Nah Ini Berkorelasi Teman-teman Pada tahun 2021 Bulan Desember Per tanggal 31 Desember Itu Sejumlah 1 miliar Nah Pada tahun 2022 Per 30 Juni Ini Mengalami Kenaikan Menjadi 1 miliar 660 juta Rupiah Itu teman-teman Jadi PTSI Mempunyai Jutang Lain-lain Sejumlah 1 Miliar 660 Juta Kita Next Berikut Nah Penjual Bisa kita Lihat Aset Tidak Terwujud Kayak Semacam PSSI Mempunyai Janji Atau Kesepakatan Terhadap PT Bali Bintang Ini Adalah Penjual Sepakat Untuk Menjual Mengalihkan Kepada Pemdeling Klub Sepak Bola Putra Samarinda Termasuk Klub Pembinaan Pemain Mudanya Yang Terdaftar Dan Telah Diverifikasi Oleh PT Liga Indonesia Sebagai Peserta Kompetisi ISL Tahun 2014 2015 Dan Isi Kompetisi Termasuk Dalamnya Adalah Nama Dan Etes Serta Keanggotaan Pesiri Berikut Dengan Segala Legalitasnya Dan Hak Komersial Serta Hak Kepaya Diktor Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Merek Yang Terkait Dengan Klub Setelah Persyaratan Pendagang Terkait Terus Penjual Dan Sepak bola Putra Samarinda Dengan Homebase Di Bali Sehingga Pembeli Berhak Memperpanjang Mengakhiri Kontrak Para Pemain Official Pelatih Kalian Klub Konsor Atau Mitra Yang Sepakati Kemudian Penjual Dan Pembeli Sepakat Bahwa Pembeli Klub Sepak bola Putra Samarinda Dan Bukan Saham PSI Dengan Harga Pembelian Sebesar Nambas Pembelian Oleh Ternah Itu Seluruh Kewajiban Kerugian Tanggung Jawab Pajak Biaya Tunggakan Biaya Ongkos Pengeluaran Gaji Dan Bonus Biaya Kompetisi Kompetisi Dengan Semua Kewajiban Yang lainnya Yang ada Pada Saat Kesepakatan Dan Yang akan Datang menjadi Tanggung Jawab PSI Selanjutnya Pada Tanggal 15 Desember Nota Kesepahaman Telah Efektif Pembelian Penangkat Tanganan Perjanjian Jual Beli Dimana Ditegaskan Bahwa Dijual Adalah Klub Slak Pola Putra Semarinda Yang Homebase Di Bali Apabila Biaya Lebih lanjut Terkait Dengan Pemindahan Operasi Bali Diperlukan Penjual Dan Menanggung Biaya Tersebut Pembeli Juga Memiliki Hak Eksklusif Untuk Memilih Dan Mengontrak Ulang Pemain Pelatih Oficial Terayawan Yang Telah Habis Kontrak Kerjanya Penjual Wajib Dengan Biaya Pendiri Mendaftarkan Perusahaan Kepada Badan Yang Berunang Termasuk Tidak Terbatas Pada PSSI PT Liga Indonesia AFJ Dan FIFA Kita Lihat Disini Ini Pemindahan Sejahtera Lalu Pada Laporan Kuartal Kedua Utang Naik Menjadi 1,6 Yat Dan Kepada Kuartal 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 Bikin Heboh Benarkah PSSI Punya Untang Kebali Netet Hingga Miliaran Rupiah Jadi Disini Ada Pertanyaan Pertanyaan Kek Bisa Ya Federasi Pinjam Ke Klub Kalau Untuk Akumudasi Tidak Tidak Mungkin Tidak Maunya Gratis Perlu Diturunkan Asli Harusnya Federasi Dilarang Kedis Salah Dan Loh Mungkin Segitu Saja Videonya Tanpa Menyurutkan Siapapun Saya Disini Hanya Mengingin Apa Manya Kan Di Instagram Itu Ada Postingan Pertanyaan Tapi Saya Berbicara Berdasarkan Data Yang Saya Ambil Dari Bursa Efek Indonesia Resminya Jadi Segitu Saja Videonya Semoga Persepak Walaan Indonesia Semakin Membaik Oke Thank you See you In next Video Terima kasih Bye